Halo teman-teman, welcome back to Autoproject.com channel, balik lagi disini sama Asya, hari ini Asya akan spill-spill aksesoris terbaru dari Autoproject untuk mobil Xpander, tapi hari ini Asya tidak sentirian karena Asya akan ditemani sama Pak Martin yang ada di belakang, ayo kita langsung sempurin Pak Martinnya. Hai. Anaknya Pak Martin, apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat. Oke, hari ini Asya akan ditemani sama Pak Martin yang akan menjelaskan produk aksesoris untuk Xpander ya Pak ya? Xpander dan Xpander Cross. Oke, Xpander akan Xpander Cross. Yang sudah facelift, yang di akhir tahun 2021 kalau nggak salah ya, launchingnya yang di November itu semua yang udah facelift mukanya seperti ini, atau Xpander Cross yang sudah facelift juga, ikutan facelift pas di Gias kemarin, nah itu kita ada beberapa aksesoris untuk ini. Oke, akan ada beberapa aksesoris juga ya Pak ya? Ya, karena ada beberapa perubahan yang tidak common aksesoris, nggak bisa dipasang lagi ke aksesoris yang lama itu nggak bisa dipasang lagi ke Xpander baru. Tapi ada beberapa yang di bagian-bagian samping atau di bagian interior juga, seperti karpet, talang air, handle pintu, terus mirror cover, sequentialnya, itu masih sama. Itu masih sama. Nah, tapi ada beberapa yang tidak sama, kita bikin lagi versi barunya. Jadi nggak usah khawatir, masih tetap ada ya Pak ya? Tetap ada, kita ikutin terus. Ikutin terus trennya. Kalau mobil yang ada volume, auto project pasti ikutin terus. Tenang aja. Oke, kita start dari depan mungkin Pak, atau dari samping dulu? Dari depan kebetulan bempernya sudah beda, kita lagi bikin grillnya nih. Oke, grillnya akan ada berarti? Akan ada di bulan depan. Oh, di bulan depan. Nanti desainnya kita kasih tau di bulan depan aja ya. Desainnya di bulan depan masih rahasia ya berarti? Terus, yang ada di sini cover fog lampnya yang tadinya warna hitam, begini, kita jadikan karbon. Atau kita jadikan krum. Oh, ada dua berarti? Ada dua juga. Oke, oke, oke. Nah, ini kebetulannya karbon ya Pak ya? Iya, jadi lebih mewah ya. Iya, betul. Terus, yang di depan kayaknya kita perubahannya nggak banyak, cuma grill dan cover fog lamp. Terus, mungkin kita ke samping, Syak. Boleh? Sekarang kita ke samping nih, sampai tolong. Nah, ini kebetulan mobilnya belum dicuci, Syak. Jadi, mobilnya belum dicuci. Sekalian, kita tunjukin fungsi dari mudguard. Oke. Mudguard itu untuk melindungi kipratan air atau pas hujan gitu ya, biasanya nyipratnya kalau nggak ada mudguard bisa sampai sini. Iya, betul, betul. Nah, karena ada mudguard, lihat nih, dia nyipratnya di sini, tapi di sininya masih bersih lah. Betul, nah, sampai tolong bisa lihat sendiri di sini, kotor banget nih. Iya. Dan bagian bodinya pasti bersih banget Pak. Dan mudguard ini berbeda dengan expander yang lama. Oke. Jadi, kita bikin untuk khusus expander baru. Oke. Berbedanya di sini nih. Kalau expander lama sama baru, size cut di sininya berbeda. Oke, oke, oke. Jadi, kita bikin baru nih yang bagian depannya. Bagian belakangnya masih sama. Oh, komentar tadi sama bagian belakangnya? Iya, bagian depan udah nggak bisa. Oke, oke, oke. Kalau ada yang bilang mudguard yang lama bisa dipasang ke expander baru, itu pasti nggak mungkin bisa pasang. Karena kan beda juga ya sama. Beda, lekukan bodinya beda. Memaksain pun juga nggak bisa. Nah, kalau ini sama. Ini sama nih. Mirror cover sama sequential-nya sama sequential, saya nyalain ya. Oke, sequential. Untuk sahabat-sahabat yang baru nonton mungkin di Ata Project Channel, sequential itu yang seperti ini. Tapi mungkin mereka bisa nonton di yang expander yang seri pertama atau kedua. Oh, ada juga loh di video sebelumnya. Oke, berarti kalian tinggal cek nih ada di sini anti-linknya. Iya, terus ini spensial, lihat tuh. Dia ada yang versi panah gitu juga, ada yang versi bar seperti ini. Oke, ini kebetulan yang bar ya, Pak? Yang bar. Terus ini expander, expander cross, Livina, yang Livina model expander itu bisa pasang semua. Oke. Cover sepiannya bisa pasang juga, kita ada tiga versi, matte black, carbon, dan chrome. Matte back, matte black, carbon, dan chrome. Oke. Ini sama, lama baru sama, talang airnya sama. Sama. Oke. Apalagi yang 422? Terus handle outernya sama dengan lama baru, jadi kita nggak bikin baru. Oke. Ini ada dua versi, outernya ada versi full sampai sini. Oke. Mungkin sahabat-sahabat bisa lihat di YouTube-YouTube Auto Project yang sebelumnya. Terus kita ke belakang ya, Syah, ya. Ke belakang kita. Nah, ini kita lagi, udah jadi, sebelum-sebelumnya kita nggak pernah kasih review untuk produk ini. Bumper protektornya, kalau kita panggil real door shield. Ini udah jadi, udah ready untuk dijual, ya. Ini salah satu yang fungsional juga, ya, Pak? Yes. Karena untuk, biasanya, sahabat Oto, kalau yang suka traveling, biasanya naikin koper, atau ada bayi bawah stroller, ya, Pak, ya. Iya, iya. Untuk naikin ke bagasnya itu, butuh tumpuannya itu ini. Iya. Nah, ini pun jadinya nggak lecet juga, ya, Pak, ya. Iya, dan ini dibikin khusus buat expander yang terbaru. Untuk expander yang terbaru, nih, Pak. Bukan untuk yang lama, ya. Iya, iya. Bukan juga untuk expander cross. Oke. Ini yang terbaru aja, nih, sahabat Oto. Sangat fungsional, nih. Iya, ini recommended item untuk dibeli, must buy. Iya, must buy. Nah, ini nanti kita lagi bikin, ini cover fog lamp-nya juga udah ready. Oke, ini apa ya, Pak? Yang kayak depan, aslinya itu warna hitam kayak gini. Oke. Kita bikin jadi warna karbon atau warna krom. Oke, kalau sahabat Oto bisa lihat, perbedaannya sangat, ya, jauh, ya, Pak, ya. Iya, jauh sekali. Ini, mewanya jauh, kan? Iya, mewanya jauh, Pak. Lebih celing gitu, kan? Ini kan udah aja gitu. Iya, iya, iya. Biasa aja. Iya, iya. Biasa aja. Lanjut. Lanjut ke lampu bumper, kita lagi berdevelopment. Ini belum selesai, lagi R&D. Ini baru contoh saja, jangan lihat kilapnya, karena ini baru sampel. Betul. Nah, ini nanti akan ada, seperti panah, nanti ada sequential-nya. Oke, seperti itu. Malam nyala, ikut lampu kotak, nanti waktu belok, dia akan ada sequential-nya. Kalian ikut lampu send. Jadi, nggak cuma polosan klap-klip doang, ya, Pak, ya. Benar. Tapi akan ada panahnya dan sequential-nya. Benar. Terus, dari belakang mungkin ada muffler juga. Ada muffler, nih, sahabat Oto. Khusus expander. Khusus expander. Dan ini bisa dipasang expander lama, baru expander cross sama semua. Masih bisa, ya, Pak. Masih bisa. Mungkin kita ke dalam, kali ya, Sya. Boleh, ayo, kita ke dalam, sahabat Oto. Nah, di dalam ini banyak aksesoris, karena dashboard-nya sudah berubah semua, Sya. Betul, betul. Jadi, banyak sekali perubahan yang terjadi dan perubahan aksesoris yang kita bikin. Oke. Termasuk, dulu kita ada bikin armrest-nya seperti ini. Ternyata dari ATPM-nya sudah keluar armrest-nya juga. Oke. Nah, tapi kita bikin lagi, nih, yang versi kompartemennya, nih, ya. Kompartemennya, nih, sahabat Oto. Tuh. Tuh. Jadi, jadi, masih bisa kepake juga, ya, Pak. Jadi, ada tumpukan-tumpukan yang lagi, kompartemennya. Jadi, kalau, ini kan, konsulnya ini sangat gede. Dan sangat dalam. Iya, sangat dalam. Jadi, kalau misalnya kita mau cari barang, itu ribet banget. Iya. Jadi, ini konsul multi tray-nya ini buat yang diatasnya fast moving item. Yang di bawah slow moving. Iya, seperti itu, sahabat Oto. Jadi, lebih gampang nyari barang dan lebih terorganis, ya? Iya, benar-benar. Jadi, nggak kecampur dalam satu ini, nih. Iya, benar-benar. Lebih gampang juga, Pak. Dan rapi banget, tuh. Iya. Ada tempat receh-nya juga, sahabat Oto. Iya, ada uang receh, tempat kartunya juga ada. Iya, itu yang paling penting. Ini murah banget. Oh, murah banget, Pak. Iya. Murah banget, kira-nya. Kita ada pawnholder juga. Yang kemarin teman-teman sahabat Oto cari, udah tanya-tanya. Kita lihat di Instagram. Pawnholdernya kapan? Pawnholdernya kapan? Sudah keluar. Sudah ada. Nah, ini khusus untuk expander. Expander dan expander cross yang baru. Oke, yang baru, ya, Pak. Ini pun jadi desain khusus, nih, sahabat Oto. Iya, bagaimana hazard-nya? Tuh, masih bisa, ya. Tuh, masih bisa, ya. Anak, tenang aja. Tidak akan menghalangi. Iya. Nah, ini, ini, ini pawnholder dijamin kalau pasangnya udah bener, gak akan copot-copot lagi. Iya, AC-nya pun juga gak kehalang, ya, Pak, ya. Gak kehalang. Ini setelan AC-nya gak akan kehalang, tuh. Tenang aja, sahabat Oto. Hazard gak kehalang. Semua gak kehalang. Semua gak kehalang. Semua gak kehalang. Warna wood atau jadi warna piano black. Oh, akan ada tiga. Nah, aslinya dia warna silver. Iya, iya, iya. Dibikin seperti ini jadi mewah banget, ya. Iya, jadi mewah banget, Pak. Gak cuman silver aja, nih, sahabat Oto. Dibikinlah tiga warna. Setelah ada di belakang, deh, sih. Tuh. Nah, wooden-nya matte lagi, ya. Iya, tuh. Nah, wooden-nya akan matte, sahabat Oto, bukan glossy. Lebih keren, ya. Lebih keren, Pak. Kalau saya lebih suka yang matte, ya. Iya, aku lebih suka yang matte. Oh, oke, oke. Tergantung selera. Ada yang suka yang glossy. Iya, betul. Nah, ini yang gak kalah penting, nih. Ini yang produk yang kita coming soon. Oke. Lagi kita coming soon. Lagi kita develop, lagi kita... Lagi tahap produksi. Mungkin sekitar bulan tujuh akhir itu keluar. Tujuh akhir, sebentar lagi lah. Sebulan lagi ya, Pak. Gak berasa. Kalau mobil-mobil mahal itu kan udah ada wireless charging. Iya, bener-bener. Kalau di Expander gak ada, di Veloz udah ada. Oh, udah ada. Oke. Di Fortuner ada, di Innova gak ada. Kita bikin di Innova. Oke. Di Veloz ada, di Expander gak ada. Kita bikin buat Expander. Di Fortuner ada, Pajero gak ada. Kita bikin buat Pajero. Diciptakanlah semuanya, ya, Pak. Nah, ini pas charging-nya sangat-sangat, sangat-sangat. Ini wireless charging-nya, nih. Wireless charging-nya, nih, sahabat Oto. Oh, tuh. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi gak usah pake kabel-kabel lagi. Gak usah pake kabel. Iya, gak usah ngeriut-ngeriut. Kan biasanya tuh, penyangkut-nyangkut tuh, Pak. Kita juga ada yang fast charging-nya. Oh, ada yang fast charging-nya juga? Enggak. Wireless charging-nya kita, itu berbeda dengan wireless charging-nya yang di original bawaan mobil, atau di aftermarket yang ada yang jual. Saya lihat ada yang jual, itu cuma wireless charging-nya doang fungsinya. Tapi kalau punya auto-project, kita punya dua lagi power outlet-nya, power, power itunya, itu ada type A dan type C. Oke, ada spot-nya lagi, Pak. Iya, jadi dari satu-satu alat ini, kita bisa nge-charge untuk tiga handphone sekaligus. Waduh, ada yang wireless dan ada yang type A dan type C. Iya. Seperti itu, sahabat Oto. Jadi, satu, tiga fungsi dalam satu barang. Benar. Three in one. Benar, benar. Nah, ini, ini, udah fast charging. Kita buktikan ya. Oke, langsung dibukti ini sama Pak Martin nih. Kameranya yang deket-deket nih, biar kelihatan fast charging atau enggak nih. Nah. Ini ya, kita colok ya. Oke. Sini, sahabat Oto. Super charging. Sudah ada tulisannya langsung. Nah, ini super, dua colokan ini kalau digunakan sekaligus tetap fast charging. Oke, tidak mengganggu kualitasnya ya, Pak. Iya, dan ini udah plug and play. Wise, sangat simple. Ini nanti, kebetulan kita nggak taruh peganjel. Oke. Aslinya itu cuma begini. Jadi, sahabat Oto beli, tinggal pasang karetnya di sini nanti pengganjelnya. Oke. Itu kita ada kasih, tinggal taruh begini. Terus tinggal colok ke light, taruh. Sudah, that's it. Praktis banget ya. Praktis banget, gampang banget. Sudah, berfungsi deh. Kurang dari 2 menit atau kurang dari 1 menit ya. Keren, 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 keren banget ya, Pak. Nggak perlu buka-buka dashboard mobil, nggak perlu itu, dan dengan power outlet output yang begini saja, kita bisa mengubah yang type A, type C-nya ini jadi fast charging. Benar, 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 benar. Canggih, ya? Sangat, amat canggih. Canggih banget ya. Terus, apalagi ya, Syah, ya? Keren ini. Keren ya. Wireless charging ada, fast charging ada. Dalam satu alat yang kita jual. Betul, betul. Dan pemasangan tadi, Arsia bisa lihat, kurang dari 1 menit. Iya, benar. Kurang dari 1 menit bahkan. Apa lagi nih, Pak, kira-kira? Apalagi ya, yang di sini mungkin kita lagi bikin, lagi development itu, ini kayak panel setir. Oke. Yang carbon, kita bungkus. Terus di armrest-nya juga. Oke, akan ada ya, Pak. Kita lagi bikin juga. Terus, kalau yang lain-lain, yang... Bentar ya, saya coba lihat lagi. Ingat-ingat apa lagi. Saking banyaknya ini. Saking banyaknya, benar. Mungkin... Itu... Nah, ini sama nih dengan yang punya expander lama. Auto headlamp-nya. Oke, oke, oke. Banyak orang enggak tahu, Auto Project itu ada jual auto headlamp. Fungsinya apa auto headlamp itu? Auto headlamp itu, waktu kita jalan dari jam... Biasanya... Dari terang ke gelap ya, Pak? Iya. Yang sering lupa nyalain lampu itu, kalau kita travel, naik mobil jam 5-an, itu kondisi masih terang. Sampai rumah itu jam 7. Iya, benar. Biasanya lupa atau nyalain lampu. Nah, ini kalau udah malam, otomatis lampunya nyala. Oke. Pada saat udah mulai gelap, otomatis nyala ya, Pak? Iya, kalau ini sensornya. Kalau cahayanya bacanya kurang, sensornya membaca cahayanya udah redup di luar, dia otomatis nyala lampunya. Oke, jadi buat yang lupa, ini sangat berfungsi ya, Pak? Sangat berfungsi dan saya pun pakai di mobil sendiri. Itu kalau masuk underpass terowongan. Iya, atau basement mall juga ya, Pak? Atau basement mall gitu. Otomatis dia langsung nyala. Oke, oke. Waktu kita keluar dari basement mall, otomatis dia langsung mati juga. Nah, ini sering terjadi nih, teman-teman sahabat auto. Mungkin masuk mall ke basement, kalau siang masuk mall, tiba-tiba langsung cahayanya gelap gitu, langsung buyar. Iya, benar. Nah, ini langsung ada lampu, langsung bisa nyala, jadi penerangannya terbantu. Oke, sangat aman lagi ya, Pak? Sangat aman. Sangat aman, dan ini fitur auto headlamp ini ada di beberapa mobil mewah. Oke. Dan beberapa mobil yang tidak ada, kita bikin. Dibikinin juga loh, kalau lo tau. Biar merasa aman juga dan mewah juga, Pak? Benar, benar, benar. Betul, betul. Nah, ini kita bikin panelnya juga nih. Oke, akan ada juga nih, Pak? Iya, di sini, di sini. Oke, roh ke-2 pun juga akan ada, Salah Toto. Tapi nanti ya, mungkin itu 2 bulan lagi. Terus di sini juga kita bikin. Oke, oke, oke. Jadi nanti nyambung sama ininya. Gak cuma hitam gini aja, Pak ya? Yes, yes. Gak cuma hitam gini. Akan ada covernya juga, Salah Toto. Ini buat teman-teman yang mau kontak-kontak pre-order boleh. Boleh, bisa di pre-order juga nih, wireless charging-nya. Kita balik lagi ke wireless charging. Yang kita jelaskan tadi, semuanya yang kayak gini, kayak gini, ini bisa untuk Expander Cross yang terbaru ya. Oke, oke. Ini juga bisa untuk Expander Cross yang terbaru. Kompartemen-nya pun juga bisa, Salah Toto. Yes, yes, yes. Kalau yang bisa mulai pre-order, nanti akan hasil taruh nomernya di bawah ya, Salah Toto. Iya. Kalau ini kayaknya gak perlu deh, ini udah ready. Ini udah ready, berarti wireless charging-nya, Pak ya? Ini juga udah ready, Pak. Wireless charging-nya? Ini wireless charging-nya harus pre-order. Pone holder juga udah ready. Iya, betul. Mantep, kan? Mantep banget, Pak. Cepet, kan? Cepet, tercepet sih emang menurut saya auto project. Kaling cepet dong, harus dong. Kaling cepet, ASSARV aja udah ada loh. Padahal mobil masih inden. Iya, benar-benar. Apalagi ya, saya. Selain auto-handline, auto-window, mungkin teman-teman udah tahu yang otomatis suite-nya ini bisa auto semua. Dari depan ke belakang bisa nurunin kaca otomatis, naikin kaca otomatis. Terus kalau lupa, naikin window belakang waktu ngunci pintu, kacanya naik otomatis. Oke. Itu mungkin buat teman-teman sahabat otomatis yang mau lihat, bisa lihat di YouTube kita ada auto-window. Nah, itu bisa juga dipasang di expander dan expander cross. Oke. Nah, yang mau lihat, ada nih makannya nonton. Makannya subscribe auto project YouTube channel ya, Pak? Wajib. Wajib. Kalau yang mau mobilnya canggih, seperti mobil mewah, wajib nonton yang auto project punya. Wajib. Nah, karena kita selalu berinovasi untuk memberikan nilai fungsional di mobil itu. Betul. Kurang fungsional ada di mobil mewah, kita pindahin di mobilnya. Kita pindahin, jangan khawatir. Mewah dan fungsional. Pond holder ini kita satu-satunya di Indonesia yang ngerancang khusus buat mobil, di desain khusus, bracket base-nya itu khusus mobil masing-masing. Iya, betul. Betul. Dan kita tahu nih, problemnya, problem pond holder ini adalah sering jatuh. Iya. Taruh di kaca sering jatuh, taruh di AC, jepitan AC-nya jadi nggak fleksibel. Iya, betul. Nah, problem ini kita hadirkan solusinya. Jadi, pond holder kita tidak ada satupun pond holder-nya auto project yang ganggu jepitan AC. Iya, betul. Apapun hazard ya, Pak. Iya, iya. Tidak mengganggu juga sama auto. Jadi, ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saat ini satu-satunya di Indonesia yang bikin pond holder khusus untuk setiap mobilnya. Khusus, di desain khusus ngikutin dashboard-nya, Pak. Benar, benar. Bentuknya. Benar. Nah, sekarang kita lagi bikin lagi wireless charging yang di desain khusus untuk setiap mobilnya. Wireless charging untuk setiap mobil, Pak. Benar, benar. Yang cuma pemasangan satu menit itu. Tadi. Akan ada loh, gawat auto. Aduh. Yang akan ada, kita kasih bocoran ya. Apa jadi? Ini kan udah ada. Expander, Expander Cross. Oke. Yang terbaru. Innova, Innova Ribbon ya. Oke, Innova Ribbon. Innova Ribbon dari 2016 sampai sekarang. Oke. Dan itu buat tipe Matic. Oke, yang Matic. Iya. Terus, Pajero Sport. Oke, Pajero Sport. Pajero Sport juga untuk yang Matic rasanya itu 2018 ke atas. Karena ada dashboard yang berbeda kalau di 2016. Terus, ada Race, ada Rocky. Race, Rocky nih, sahabat otom. Nah, ya. Itu yang akan jadi empat berbarengan mungkin di akhir Juli. Akhir Juli. Wah, benar-benar sebentar lagi. Bentar lagi. Nanti mungkin kita bikin review khusus kali ya buat warna kagiannya. Siap, akan reviewnya nih. Nah, kita lagi development, lagi tes terus nih untuk mobil HR-V. Untuk mobil HR-V juga akan ada nih, Pak. Iya, yang 2022. Yang 2022, sahabat otom. Wah. Jadi, wireless charging kita nanti ada 5. Kita lihat pespon market bagaimana. Kalau emang market oke, kita akan banyakin lagi mungkin sampai 10 sampai belasan. Oke. Kayak phone holder. Phone holder kita sekali keluar itu mungkin kalau nggak salah ada 20 jenis mobil lebih. 20 jenis mobil lebih. Lebih, lebih. Waduh, lebih dari 20 jenis. Nah, ini berarti bentar lagi akan gempar nih si wireless charging ya, Pak. Harusnya ya, karena wireless charging. Harusnya pasti sih, Pak. Wireless charging udah ada di beberapa mobil-mobil kayak Veloz udah ada. Oke. Fortuner udah ada. Terus yang lain kayaknya kayak di CR-V di luar negeri udah ada. Oke. Di Indonesia belum. HR-V di luar negeri ada. Di Indonesia belum. Nah, kita adain tuh. Oke. Semuanya akan diadakan, akan diciptakan oleh Pak Martin. Kayaknya cukup ya, saya. Udah, udah cukup nih, Pak. Oke. Karpet udah tau dong. Udah tau lah, Pak. Si, sahabat Oto. Apalagi yang udah subscribe di lama. Roof Reel udah tau dong. Udah pasti udah tau. Ada di video sebelumnya sama Oto. Iya. Apalagi ya. Kayaknya udah, Desya. Tapi yang tenang, nanti kan ada rahasia lagi, Pak. Ada secret project lagi. Secret project nih, kalau kata Pak Martin. Nanti kalau udah waktunya, udah saatnya, kita akan kasih tau. Oke, kalau gitu. Makasih ya, Pak Martin ya. Thank you, Asya. Terima kasih. Oke, sahabat Oto. Untuk kalian semua yang mau beli produk aksesoris dari Oto Project, gampang banget caranya. Kalian tinggal datang langsung ke Oto Project Garage. Di Rukun Sudayu Square, Blok I No. 8, Cekareng, Jakarta Barat. Dan juga tersedia juga layanan home service ya, Pak ya. Iya. Oto Project, tau beres. Gitu. Jadi mekanik kita langsung datang ke tempat kalian. Janjian nanti sama tim sales kita, nanti harinya apa, dischedulein. Langsung tim Oto Project Garage. Langsung disamperin. Bener-bener tinggal tau beres aja, Pak. Di rumah, duduk santai, kasih kunci. Nanti selesai. Betul. Atau kalau kalian di luar kota, kita tersedia juga di marketplace. Ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Kalian tinggal cari aja Oto Project. Nah, tinggal kalian masukin keranjang dan check up. Gampang banget caranya. Terus, untuk kalian yang gak mau juga ketinggalan update-update terbaru dari Project Project. Apalagi kalau akan ada secret project nih, dari Oto Project. Kalian gampang banget tinggal follow Instagram dan TikTok. At Oto Project. Dan subscribe YouTube channel Oto Project. Nyalain juga loncengnya, jadi kalian tau sih pada video-video baru yang udah keluar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oto Project bikin mobil auto keren. Dadah! 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 Sub indo by broth3rmax